Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian disana dalam keadaan sehat semuanya Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika pada video yang kedua untuk kelas 8 semester 2 Kita akan membahas tentang teorema Pitagoras Dalam video ini ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas Yang pertama, apa itu teorema Pitagoras? Nanti disini kalian akan dijelaskan apa itu tentang teorema Pitagoras Dan yang kedua, jenis-jenis segitiga berdasarkan dari panjang sisi-sisinya Dan yang terakhir, tentang triple Pitagoras Selanjutnya dari bagian yang pertama, apa itu teorema Pitagoras? Tolong perhatikan gambar berikut Gambar pertama ada rumah Gambar kedua ada jembatan Dan gambar ketiga ada lapangan sepak bola Kemudian ada garis putus-putus yang menandai bahwa itu adalah diagonal lapangan sepak bola tersebut Perhatikan dari semua gambar di atas Ada suatu bangun datar yang terlihat jelas Apa nama bangun datar itu? Ada yang tahu? Ya, bangun datar itu adalah segitiga siku-siku Jadi, teorema Pitagoras yang akan kita bahas di video ini Sangat berkaitan erat dengan segitiga siku-siku Dalam segitiga siku-siku Terdapat sebuah rumus atau terdapat sebuah teorema yang khusus Dan teorema ini yang disebut dengan teorema Pitagoras Teorema Pitagoras bisa digunakan di arsitektur Bisa digunakan pada topografi dan navigasi Untuk lebih jelasnya, kita mulai pembahasannya Pada suatu segitiga siku-siku, seperti pada gambar berikut Berlaku rumus C² sama dengan A² tambah B² Di mana C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku Perhatikan segitiga berikut Ini adalah sudut siku-sikunya Sehingga, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku ini adalah sisi C Sisi C ini disebut juga dengan hipotenusa Dan sisi C ini adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC ini Kemudian, A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku Jadi, sisi A dan B ini menempel pada sudut siku-siku ini Sedangkan C ini adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku Rumus ini, rumus C² sama dengan A² tambah B² inilah yang disebut dengan teorema mitagoras Kalian tidak perlu menghapar rumus ini Yang perlu kalian lakukan adalah Kalian memahami konsepnya Bahwa Sisi terpanjang dikuadratkan sama dengan jumlah antara kuadrat dari dua sisi-sisinya Yaitu disini adalah sisi A² ditambah B² Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke Kita ke contoh soal nomor 1 Tentukan hipotenusa dan rumus Pitagoras dari soal berikut Ini ada dua buah segitiga siku-siku yang posisinya berbeda Yang berbeda dengan contoh yang sebelumnya tadi Baik, kita kerjakan yang nomor 1 dulu Perhatikan yang nomor 1 Sudut siku-sikunya adalah ini Kemudian, sisi yang berada di seberang sudut siku-siku tersebut adalah Sisi M Jadi, rumus Pitagorasnya adalah Jadi, hipotenusannya adalah M Dan rumus Pitagorasnya adalah M² Sama dengan K² tambah L² Jadi, yang berada posisi disini adalah M Karena apa? M adalah hipotenusannya atau sisi miringnya Sekarang, kita ke soal yang nomor 2 Caranya sama Tentukan dulu sudut siku-sikunya Ini adalah sudut siku-sikunya Kemudian yang kedua Tentukan sisi yang berada di seberang sudut siku-siku tersebut Sisi tersebut adalah sisi P Sehingga hipotenusannya adalah P Kemudian, rumus Pitagorasnya P² Sama dengan K² Tambah R² Jadi, rumus Pitagoras itu tidak Selalu C² sama dengan A² tambah B² Rumus Pitagoras Teorema Pitagoras bisa berubah Sesuai dengan soal yang ada di segitiga siku-siku tersebut Sekarang, kita masuk ke contoh soal yang kedua Tentukan panjang sisi X dari segitiga berikut Yang nomor 1 Ini adalah sebuah segitiga Dimana X-nya belum kita tahu berapa ukurannya Baiklah, kita mulai kerjakan Pada segitiga ini Yang menjadi hipotenusa adalah X Kenapa? Karena X berada di seberang dari sudut siku-siku ini Sehingga rumusnya X² sama dengan 12² Tambah 16² Ini 12 dan ini 16 Setelah itu Kita hitung pengkuadratannya 12² 144 Dan 16² 256 Kemudian, yang di bawah X² ditulis kembali Setelah itu Dijumlahkan 144 tambah 256 Adalah 400 Jadi, X² sama dengan 400 Karena ini masih dalam bentuk kuadrat Sehingga Untuk mencari X-nya saja Kuadrat kita rubah jadi akar Jadi, X sama dengan akar kuadrat dari 400 Dan didapat X-nya adalah 20 cm Sekarang, kita ke soal yang kedua Ada sebuah segitiga siku-siku Dengan ukuran seperti ini Tapi, ada satu sisi yang kita belum tahu ukurannya Kita misalkan X cm Dan tugas kalian adalah Mencari nilai X tersebut Pertama Kita cari dulu Sisi miringnya Ini adalah sudut siku-sikunya Kemudian, sisi miringnya Atau hipotenusannya adalah Sisi yang berada di seberang Sudut siku-siku Sehingga, sisi miringnya Atau hipotenusannya adalah 13 Sehingga, disini kita tulis 13 yang terlebih dahulu 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 5 yang ini Ditambah X kuadrat Setelah itu Pengkuadratannya kita hitung 13 kuadrat 169 5 kuadrat 25 Dan ini kita tetapkan Tetap tulis X kuadrat X kuadrat kita ubah posisinya ke sebelah kiri Sehingga, operasi tambah tadi berubah Jadi, operasi pengurangan Yaitu 169 dikurang 25 Sehingga, X kuadrat sama dengan 144 Untuk mencari X-nya saja X sama dengan akar 144 Sehingga, X sama dengan 12 cm Jadi, nilai X disini adalah 12 cm Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu jenis-jenis segitiga Disini kita akan pelajari jenis-jenis segitiga Dengan hanya mengetahui panjang sisi-sisinya saja Dengan syarat adalah C Adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga Ini ada 3 buah segitiga Segitiga yang pertama adalah Segitiga siku-siku Yang kedua segitiga lancip Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul Segitiga siku-siku berlaku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat Ya, ini sama saja dengan Teorema Pitagoras tadi Ingat, C disini adalah Sisi terpanjang dari segitiga ABC ini ya Ini sisi yang paling panjang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat siku-siku Jika tandanya disini sama dengan Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku Sekarang kita pindah ke segitiga lancip C disini adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC ini Perbedaannya Tandanya disini adalah tanda lebih kecil Ya, jadi Jika tandanya disini lebih kecil Berarti segitiga yang dihasilkan nanti adalah segitiga lancip Artinya A kuadrat tambah B kuadrat Ini Artinya C kuadrat ini Lebih kecil dari hasil penjumlahan antara A kuadrat tambah B kuadrat Itu nanti akan menghasilkan Sebuah segitiga lancip Sekarang kita ke segitiga tumpul C disini adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC ini Kemudian disini tandanya adalah lebih besar Dan jika seperti ini Maka segitiga ini adalah segitiga tumpul Ini artinya apa? C kuadrat ini Lebih besar dari penjumlahan antara A kuadrat tambah B kuadrat Untuk lebih jelasnya Kita ke contoh soal berikut Contoh soal yang ketiga Manakah diantara kelompok tiga bilangan berikut Yang membentuk segitiga siku-siku Segitiga lancip Dan segitiga tumpul Ini ada Tiga soal Nah Tugas kalian adalah Meneliti dari tiga soal ini Mana yang termasuk segitiga siku-siku Mana segitiga lancip Dan mana yang termasuk segitiga tumpul Kita selidiki dari yang nomor satu dulu Dan ini rumus yang jadi acuan kita Kita mulai dari nomor satu Yang pertama-tama Perhatikan tiga bilangan ini Dari tiga bilangan ini Bilangan yang terbesar adalah Tiga belas Jadi tiga belas ini Yang jadi C-nya Selanjutnya Sembilan dan sebelas Yang lebih kecil yang mana? Sembilan Jadi sembilan ini kita buat jadi A-nya Dan yang sebelas jadi B Setelah jadi seperti ini Selanjutnya Kalian buat rumus seperti rumus Pitagoras tadi Tetapi disini dikosongkan Tugas kalian nanti Mengecek ini nanti jawabannya apa Apakah sama dengan Atau lebih kecil Atau lebih besar Oke kita lanjutkan lagi C-nya tadi tiga belas Diganti tiga belas disini A-nya sembilan Diganti sembilan disini Dan B-nya sebelas diganti sebelas disini Langkah selanjutnya kita hit Tiga belas kuadrat Seratus enam puluh sembilan Sembilan kuadrat Delapan puluh satu Sebelas kuadrat Seratus enam puluh satu Seratus enam puluh sembilan Ditulis kembali aja di bawah Yang ini dijumlahkan Lapan puluh satu Tambah seratus dua puluh satu Yaitu dua ratus dua Nah sekarang perhatikan Yang sebelah kiri Seratus enam puluh sembilan Sebelah kanan Dua ratus dua Kalau sama dengan Tidak mungkin ya Ya karena bilangannya berbeda Kalau sama dengan tidak mungkin Jadi apa Pilihan jawabannya tinggal dua Lebih kecil Atau lebih besar Apa jawabannya ada yang tahu Ya jadi jawabannya adalah Lebih kecil ya Sehingga kesimpulannya Karena lebih kecil Berarti ini segitiga apa Ya jadi Soal nomor satu ini adalah Segitiga lanjib Ya jadi begitu ya Cara menentukan Jenis segitiga Dari panjang Ketiga sisinya Yang diketahui Kita lanjut ke nomor dua Nomor dua Langkah pertama Cari sisi yang terpanjang Sisi terpanjang adalah Tujuh belas Jadi C nya itu tujuh belas Kemudian dua sisi yang lainnya Cari yang terpendek Delapan Mapan ini kita jadikan A dan yang 15 berarti B Caranya sama seperti nomor satu tadi C nya diganti 17 A diganti 8 B diganti 15 Dimasukkan bilangannya Kemudian dikuadratkan Nah sampai disini ternyata Jawabannya sama Ya jadi disini kita tulis apa Sama dengan Kalau sama dengan Berarti segitiga apa Ada yang tahu Iya Segitiga siku-siku Jadi untuk nomor dua Itu adalah segitiga Siku-siku Kita lanjutkan ke nomor tiga Langkah pertama Cari dulu mana yang terpanjang Ternyata yang terpanjang adalah 16 Berarti C nya 16 Yang terpendek 5 Jadi A nya itu 5 Dan yang 12 ini Dia akan jadi B Caranya sama Seperti nomor-nomor sebelumnya C diganti 16 A diganti 5 B diganti 12 Setelah itu kalian kuadratkan Kalian jumlahkan Dan ternyata disini Tandanya lebih Besar ya Karena Lebih besar Berarti nanti Ini termasuk segitiga Ada yang tahu Iya Segitiga Tumpul Jadi Untuk nomor tiga Jawabannya adalah segitiga Tumpul Jadi begini Cara menentukan Jenis segitiga Jika diketahui Ketiga panjang Sisinya Oke Next Sekarang ini bagian yang terakhir Kita belajar tentang Triple Pitagoras Apa itu Triple Pitagoras Triple Pitagoras adalah Tiga bilangan yang dapat Membentuk segitiga Siku-siku Bilangannya itu nanti Bisa berupa A B Dan C Dan dia akan membentuk Sebuah segitiga Siku-siku Ini rumusnya ya Nah ini Ada soalnya Apa kelompok Apakah kelompok Bilangan Tiga Empat Lima Ini Triple Pitagoras Oke kita cek ya Caranya Kita masukkan dulu A nya tiga Ini B nya empat Dan C nya lima Ini Kita mulai dari yang terpanjang Terpanjangnya itu lima Berarti C nya lima Yang terpendeknya tiga Berarti A nya tiga Empat Ini jadi yang B Selanjutnya Kita pakai rumus yang Kita pakai rumus Pitagoras ya Kita pakai rumus Segitiga Siku-siku Ya Karena ini Siku-siku ya Kita pakai Rumus Segitiga Siku-siku Atau rumus Karema Pitagoras C kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat C nya diganti lima A nya diganti tiga Dan B nya diganti empat Setelah itu Bilangannya di Kuadratkan Hasilnya ini Nah kemudian Ternyata Dua puluh lima Sama dengan dua puluh lima Ya ini Ini dua puluh lima Dari atas Dua puluh lima yang ini Penjemlahan Sembilan tambah Sambilan tambah Sambilan tambah Sambilan tambah Nah karena hasilnya sama Sambilan tambah Sambilan tambah Berarti Jadi kelompok Bilangan tiga Empat Dan lima Ini merupakan Triple Pitagoras Sekarang kita Ke contoh Berikutnya Apakah kelompok Bilangan Sepuluh Dua belas Sama empat belas Triple Pitagoras Oke Langkah pertama Cari yang terpanjang Dari ketiga Bilangan ini Yang terbesar Yang terbesar Adalah Empat belas Berarti ini D jadi C Yang paling kecil Sepuluh Ini jadi A Dan yang dua belas Jadi B Ini dia A nya sepuluh B nya dua belas Dan C nya empat belas Rumusnya sama Kita pakai rumus Pitagoras Bilangannya dimasukkan Empat belas Kuadrat Sambilan Sepuluh kuadrat Tambah dua belas Kuadrat Kemudian dijumlah Dikuadratkan Empat belas Kuadrat Sepuluh 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 Yaitu yang sebelah kanan ini Kalian hitung Kalian jumlahkan 100 tambah 144 Hasilnya 244 Sementara di sebelah kiri Berapa 196 Ternyata Sebelah kiri dan kanan Tidak sama Jadi kesimpulannya Apa Jadi Kelompok bilangan Sepuluh Dua belas Dan empat belas Bukan Teorema Pita Eh Bukan Triple Pitagoras Ya Jadi Kalau Sebelah kiri dan kanan Sama Seperti ini Dia termasuk Triple Pitagoras Kalau kiri dan kanan Tidak sama Dia Tidak Atau bukan Termasuk Triple Pitagoras Baik Sekarang kita masuk Di soal cerita Sebuah kapal Berlayar ke arah utara Sejauh 12 km Kemudian kapal tersebut Berbelok ke arah timur Dan berlayar Sejauh 9 km Jarak kapal Dari titik awal Keberangkatan Ke titik akhir Adalah Pertama Kita perlu Bantuan Arah mata Angin Dulu Kemudian Yang Selanjutnya Kalian Buat titik Awalnya Ya Titik kuning Ini ada titik awalnya Kemudian Kapal Bergerak Ke arah Utara Perhatikan Arah mata Angin Ke utara Itu berarti Kapal Bergerak Ke atas Sejauh 12 km Setelah itu Kapal berbelok Ke arah timur Kalian lihat Timur berarti Berbeloknya Ke sebelah kanan Sejauh 9 km Dan ini Titik kuning ini Menjadi titik Akhirnya Nah yang jadi Pertanyaannya adalah Berapa jarak kapal Dari titik awal Ke titik akhir Nah garis hijau ini Menunjukkan Jarak antara Titik awal Dan titik akhir Coba kalian perhatikan Ternyata Jalur kapal tersebut Membentuk Segitiga siku-siku Dan Siku-sikunya Berada di sini Langkah pertama Kalian tentukan dulu Hipotenusanya Atau sisi miringnya Ingat Hipotenusa adalah Sisi yang berada Di seberang Dari sudut siku-siku Berarti Di sini Berarti Garis hijau ini Adalah Hipotenusanya Dan garis hijau ini Kita beri X Sehingga rumusnya X kuadrat Sama dengan 9 kuadrat Tambah 12 kuadrat Ini mau Mau ditukar Di sini 12 Di sini 9 Juga tidak apa-apa ya Yang pasti X nya itu harus Di sebelah kiri Di sini X kuadrat Sama dengan 9 kuadrat Tambah 12 kuadrat Selanjutnya X kuadratnya tetap 9 kuadratnya Dihitung Hasilnya 81 12 kuadratnya Dihitung Hasilnya 144 Selain itu X kuadrat Tetap Ini dijumlahkan 81 Tambah 144 Hasilnya 225 Sehingga X saja Akar dari 225 Dan X Sama dengan 15 km Jadi Jarak kapal Dari awal Titik awal Keberangkatan Ke titik akhir Adalah 15 km Oke Sudah selesai Video kedua ini Dan selanjutnya Adalah latihan soal Silahkan Kalian Kerjakan Soal-soal berikut Untuk soal nomor 2 Dan nomor 3 Itu Kalian kerjakan Pake cara Dan contohnya Sudah ada Tadi di contoh nomor 3 Di contoh yang ketiga Jadi Semua soalnya Ada 4 soal Semuanya Sudah ada Di contoh soal Jadi silahkan Kalian kerjakan Demikianlah Video 2 ini Lebih dan kurangnya Bapak Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi